Yang pertama pasang tracker per atau coil spring di sisi atas. Lanjut pasang tracker per atau coil spring di sisi yang satunya. Kemudian kencangkan bow tracker atas dan bawah, secara seimbang menggunakan kunci 21. Lalu lepaskan bow pengunci sport shake menggunakan kunci 14. Lanjut lepaskan bow atau coil spring dari shock breaker yang lama. Lepaskan juga stopper shock breakernya. Kemudian siapkan shock breaker yang baru. Pasang stopper shock breakernya dan jangan sampai terbalik ya. Lanjut pasang kembali per atau coil springnya. Kemudian pasang juga karat support shocknya. Lalu pasang bow pengunci karat support shocknya. Kemudian kencangkan. Lepaskan kedua tracker per atau coil springnya. Terakhir cek kembali bow pengunci sport shock. Pastikan sudah rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.